Jadi teman-teman, jika kita ingin bergaya hidup sehat, maka kita harus memperhatikan makanan-makanan apa yang kita makan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Gren di channel Grenlich. Bagaimana teman-teman, semoga pada sehat semua yang gak boleh dan sakit, apalagi yang terkena covid. Karena Dr. Gren selalu memberikan informasi-informasi terbaik terupdate buat kalian semuanya. Nah, oke kali ini Dr. Gren mau menjelaskan lagi perbandingan antara mentega atau margarin. Oke, ya teman-teman, jika kita ingin bergaya hidup sehat, maka kita harus memperhatikan makanan-makanan apa yang kita makan. Nah, alih-alih kita berusaha untuk menjadi orang yang jet set ya, makanan yang enak-enak, tapi komposisinya gak baik ya juga buat apa. Oke, kali ini saya mau menjelaskan tentang margarin sama mentega. Saya yakin banyak teman-teman yang berpikir bahwa mentega itu lebih sehat daripada margarin. Padahal, kalau kita lihat kandungan antara mentega dan margarin, maka kandungan lemak jenuh terbanyak ada pada mentega. Kandungan vitamin A terbanyak ada pada margarin. Kandungan vitamin A terbanyak ada pada margarin. Kolesterol terbanyak ada pada mentega. Dan juga kalsium ada banyak juga pada mentega. Jadi, teman-teman, jika kita melihat antara margarin dan mentega, seharusnya ini lebih sehatan menggunakan margarin. Tetapi, saya juga gak tahu ya, apakah bisa mentega disubstitusikan oleh margarin. Karena ini kembali ke cita rasa. Tetapi, kalau teman-teman menggunakan margarin sebagai mengganti mentega untuk kesehatan, itu justru lebih disarankan. Dan lagi, margarin ini lebih cocoknya dan lebih sehatnya adalah tidak dipanaskan. Jadi, misalnya kamu bikin roti ya, biasa kan pakai mentega, ganti aja menggunakan margarin. Atau misalnya bikin salad atau makanan-makanan lainnya, usahakan ya diganti dengan margarin. Karena margarin lebih baik. Dan juga ini, margarin ini kan produksi dari minyak kelapa sawit. Diproduksi dari kelapa sawit. Dan Indonesia adalah negara besar sebagai produsen kelapa sawit terbesar di seluruh dunia. Jadi, kalau kamu mendapatkan cerita-cerita atau statement-statement yang bilang bahwa Margarin ini lebih buruk daripada mentega, maka saya jawab no. Margarin lebih bagus daripada mentega. Tapi, kalau untuk masalah cita rasa, mendingan kamu tanya aja ke Chef Zuna ya. Atau Chef Renata. Dia, mereka ini lebih pinter daripada aku. Tapi, kalau untuk masalah kandungan dan kesehatannya, maka saya lebih pinter daripada mereka. Jadi, maka saya bilang, margarin lebih baik. Oke? Cukup sekian dulu video-video singkat. Yang penting kamu tahu. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.